Apa benar Pak Jokowi Jakarta dan jadi Ketum Gokar? Katanya gitu infonya. Dari Projo dengar nggak? Dari Projo infonya gimana sih Pak tanggapannya Pak? Saya nggak tahu, beneran nggak tanggap. Jadi Projo belum dapet info soal itu ya Pak ya? Enggak, dan saya pikir juga bukan wilayah kami ya. Jadi saya belum terinformasi apa-apa. Tapi ada kemungkinan nggak sih Pak ke depan terjadi seperti itu Pak? Jadi Ketum? Ya kita lihat saja. Bagaimana komunikasi? Kalau benar seperti itu, tanggapan Projo seperti apa? Ya kalau benar jadi ketunggu. Kalau sudah beneran, kalau belum jangan suruh komentar. Tapi ke Jakartanya benar Pak? Kosisinya lagi dimana Pak sekarang? Sini aja dulu lah. Komunikasi Projo dengan Pak Projo, Pak Jokowi bagaimana? Saat ini ya. Setelah jadi usai dari Presiden. Saya ngekomen aja lah dulu itu. Bukan wilayah saya lah untuk bicara itu ya. Boleh apa sedikit Pak? Pak Jokowi itu sudah jadi Presiden dua kali ya kan? Kalau soal memimpin apanya yang kita lakukan? Berarti lampu hijau nih kalau Pak Jokowi mimpin. Jadi ketum. Ya saya tidak mau komentar soal itu karena... Ya bukan wilayah saya lah untuk bicara itu. Tapi Pak Jokowi ke Jakarta ya Pak. Tapi benar apa itunya Pak? Nanti dilihat aja ya. Pak Jokowi jadi jurkam untuk beberapa calon di Pilkada ini. Kalau dari Projo melihat gimana Pak? Apakah ini tidak menurunkan level Pak Jokowi Pak? Dari Presiden jadi jurkam. Ya kita gini ya. Bagaimanapun Pak Jokowi kan ya warga negara. Yang punya pengaruh kuat. Ya kan? Kita harus agui Pak Jokowi sampai hari ini punya pengaruh yang sangat kuat. Jadi magnet dalam politik. Dan itu menjadi hak beliau. Apakah kemudian mau berpartisipasi dalam kontestasi. Kalau tidak ada jadi jurkam. Itu hak beliau. Jadi kita gak bisa kemudian. Karena mereka juga punya hak yang sama. Tapi Pak Jokowi udah mengarahkan projok untuk menurunkan salah satu pasion gitu. Kemarin Pak Jokowi udah meres tuh wajib. Kalau Pak Jokowi gak meres tuh masa kita berani. Iya kan? Kan kita dukung pasangan Ridho di TKI. Iya kan? Kemudian Dedy Mulyati di Jawa Barat. Kemudian Ahmad Lutfi di Jawa Tengah. Kemudian Pak Bufifah di Jawa Timur. Kemudian Mas Bobi di Sumatera Utara. Dan banyak lainnya. Projok sudah mengeluarkan 400-an surat dukungan. Tapi kelihatan lain ada yang sempat ngedeketin projok juga gak Pak? Maksudnya? Kayak misalkan dari calon yang lain ada yang seperti di luar Kim Plus ada yang coba mendekati projok buat minta dukungan gitu. Yang di luar yang kita dukung kita kan sudah ngeluarin dukungan. Sebelumnya gitu. Ya kalau komunikasi politik kan biasa saja dilakukan oleh semua pihak. Tapi kami sudah mengeluarkan dukungan itu. Surat itu sudah kami keluarkan. Kapan ya? Udah cukup lama kok. Tanya-tanya kemarin di waktu Bang Rituan Kamil ke sini saya sampaikan ini penegasan. Dukungan projok selain mengeluarkan surat-surat itu apa Pak? Di lapangan. Di lapangan. Dukung projok bentuk kompletnya di lapangan itu seperti apa? Di lapangan ya kami punya struktur ya. Punya DPC-DPC. Mereka bergerak. Bergerak melapur dengan tim pemenangan masing-masing paslon di pilkada. Ya melakukan aktivitas-aktivitas kampannya. Karena memang kami di semua surat dukungan yang saya tanda tangani bersama ketum itu. Pasti ada DPC kami di situ. Ya mereka bergerak. Pak Ano, ini kan salah satu calon yang Bapak dukung di Sipirpada Jakarta. Pak Suswono kan lagi digoreng nih Pak. Begitu di sejarah. Pak Ano, ini projok sendiri gimana Pak Benda Kapi ini? Lah yang mau... Mau... Pelpamilu ya mesti goreng-menggoreng begitu Pak. Ya sendiri biasa tuh gitu ya kan. Kan ya mesti terjadi begitu. Namanya... Lah Pak Ano, masa kemudian gak ada... Begitu itu bumbu-bumbu lah ya. Saya pikir kita sudah terbiasa, sangat terbiasa menghadapi dinamika... Dalam politik elektoran. Berarti terkait dengan framing jahat yang tadi Bapak sampaikan itu... Kaitan dengan politik Anda yang... Saya tidak menyampaikan itu. Tapi Mas Joanes Joko tadi... Menduga begitu. Ya kalau dalam politik semua hal bisa terjadi. Ya kan. Ada kemungkinan-kemungkinan banyak lah ya. Tapi saya tidak mau spesifik ngomong ini apa. Tapi kalau tadi Mas Joanes Joko kan menduga begitu. Terkait dengan itu kan juga beberapa pihak kan dalam tanggung itu mendorong gitu. Agar Pak Budi juga dipiksa oleh polis yang... Yang dicecar DPR juga Pak itu Pak. Kalau proyek itu sebagai elemen bangsaannya... Kita akan selalu menghormati proses hukum. Proses hukum silahkan berjalan. Itu... Kita harus meletakkan itu pada posisi yang ditinggi bahwa... Pasti dihormati namanya proses hukum itu. Tapi saya tidak berandain deh kalau saya sih yakin enggak. Karena memang... Apa namanya... Dari aktivitas segala macam. Itu kan sebetulnya misalnya gini satu. Ada enggak aliran dana? Ya kan masuk ke dihari. Itu pertanyaan pertama. Atau ada enggak dia... Merintahin. Eh jangan tutup yang situs ini. Itu kan kalau aparat hukum bekerja kan atas... Atas bukti. Bukan atas... Atas framing-framing opini-opini. Ini begitu kalau ada bukti, ada apa, segala macam. Ya bisa pikir proses hukum ya pasti kita hormati. Tetapi saya yakin, hakul yakin, enggak ada. Pak maaf tapi kalau agak sedikit pengulangan. Karena tadi kan dari framing jahat. Makanya bikin klarasi soal sekarang ini. Pemicu awalnya tuh... Pemicu jahat itu dari yang mana gitu Pak? Masanya apa kejadian yang... Masanya apa yang tadi spesifik yang Bapak gak mau sebutin itu atau? Ya mungkin karena... Ya orang memframing itu kan misalnya gini ya... Satu yang ditangkap... Enak kuahnya... Atau yang ditangkap... Itu kemudian kenal. Seperti tadi lah ya. Jadi itu alasan-alsan itu makanya... Ya namanya orang membuat framing kan... Bahan-bahan itu mudah didapat. Oke siap. Makasih apa ya. Terima kasih. Terima kasih.